Intro Timbul bersih disihan itu sebenarnya Sideralun, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melaksanakan kegiatan Sidang Paripurna II di Aula MPU Aceh Lampenurut Aceh Besar, Senin sore Setiap pengurus muslim tidak hanya melakukan musyawarat dengan berbagai pembah Sidang Paripurna kali ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua I Tengku Haji M. Daud Zamzami dan diikuti 37 peserta yang terdiri dari pimpinan dan anggota MPU se-Aceh untuk menetapkan arah Qiblat menurut ilmu falak, fik, dan geologi Menurut Wakil Ketua I Tengku Haji M. Daud Zamzami para ulama sepakat bahwa masyarakat tidak mengubah arah Qiblat yang sudah ada apabila diubah harus melibatkan para ahli dan ulama serta tokoh masyarakat Selama ini ada hal yang terjadi perbedaan dalam masyarakat tentang ada beberapa tempat tentang arah Qiblat itu terjadi itu di masjid-masjid yang sudah ada terjadi itu sebabnya karena orang yang ingin merubahkan arah Qiblat itu tidak dimusuari dimusuara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama-ulama yang ada sekadarnya memaksakan begitu maka timbullah persisihan antara masyarakat ada masyarakat yang ingin mengikut yang lama tetap lagi berlama ada masyarakat yang ingin diikut yang baru itu sebabnya sebabnya akibatnya daripada ada bersuara tidak merupakan kalau ada bersuara bukan apa-apa maka oleh kerana itu MPU ingin untuk menentangkan masyarakat itu bagaimana yang sebenarnya itu bagaimana pendapat orang yang merubah bagaimana pendapat orang yang bertahan itu sebabnya masyarakat itu akhirnya jangan lagi rebuk rebuklah masyarakat boleh kita berubah memperkak duduk sudah kita merupakan masyarakat semuanya baru kita berubah sebab itu kibat itu yang lama ia benar yang terakhir juga benar tidak tidak tentu saya tidak terhadap itu mantalah kibat itu adalah namanya ulani selainnya kibat itu ada pasti tidak pasti sebab kita dari jauh daripada tempat kita yang kibat itu tidak mungkin kita yakin makanya semua ulama ada mengatakan kita jangan ubah ada ulama yang kata kita boleh ubah jadi kita untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa yang ini ya benar juga jangan menjadi berbentolokan antara masyarakat itu yang kita ingin supaya masyarakat itu menang yang menolokkan kita untuk buat itu untuk menang kita pada hari ini sudah menghasilkan 8 poin yang dapat buah itu saya kira 8 poin itu sudah tertempung untuk yang di masyarakat antaranya apa sih dapat buah yang ditangkap antaranya orang yang kibat sudah ada orang semang yang menghadap kibat sudah ada itu sah orang semang yang menghadap kibat yang baru juga sah kita salah itu artinya tidak menyalahkan yang pertama tidak menggunakan keluar dan juga di benar-benar keluar tidak begitu semuanya terbaik itu ada kain dari daripada kalau kita termahkan sebuah itihat tidak boleh kita membatalkan itihat yang lain bahkan kita boleh dalam satu sembahyang berubah itihat boleh ke empat daripada ke arah udara kedua boleh kita ubah itu ketiga boleh juga masalahnya masalah tidak bukan masalah yang kini bukan kecuali kita berada di hadapan khabar itu mungkin kita melihat khabar kalau kita jauh daripada khabar mungkin kita melihat khabar itu itu tidak berjalan benar berjalan merosak salah kita sebab yang meletakkan arah khabar itu lama juga semuanya ada seorang ulama dulu dikong gali saudara ayah dia yang buat sebuahnya di sini arah itu berlambut sebenarnya orang itu mereka itu menghagi alat cuma sekarang sudah habis murah tapi walaupun sudah murah alat mungkin tidak salah mungkin pemikiran orang yang salah tapi boleh kaman hasil itu tidak ada yang pasti benar tidak yang pasti salah maka semuanya tidak bisa kita ikut apalagi kita awam ini kita awam ini kena tahu ilmu ilmu arah kibla itu ilmu apalagi tidak tahu bagi ikut orang lain tidak begitu sebenarnya saya harap kalau ada sebuah masjid yang sudah ada arah kibla undanya jangan diubah dulu sebab itu benar kalau kita juga mengubah dengan ukuran yang baru hendaknya kita musyuara dulu semua lapisan masyarakat sudah ada musyuara baru kita melaksanakan perubahan itu yang kita harap supaya masyarakat tenang jangan ribu-ribu masyarakat dari Aceh Besar Harimah Hardika Serambion TV terima kasih Terima kasih.